Salam Hospitality, kembali saya lagi Alexander Naywan dari PHRI Learning Center dan kita melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya mengenai apa yang para humas, marketer, salesperson harus perhatikan di dalam masa COVID-19 ini. Supaya Anda punya produk tetap bagus. Jadi, tadi kita sudah ngomong soal apa yang Anda harus perhatikan di back of the house Anda, heart of the house, di belakang, heart. Jadi, namanya aja udah heart. Kalau heartnya salah, gimana bisa mewakili ke depan? Jadi, yang heart of the house Anda sudah kelola dengan baik, sekarang yang front of the house. Orang selalu menganggap bahwa di dunia Hospitality itu kalau marketing, salesperson, public relation person itu, yang penting penampilan mereka oke gitu. Sekarang bayangin, Anda penampilan oke, tapi anak-anak Anda compang-camping. Suami, maksudnya GM ya, tampangnya kayak, aduh, gak tau lah ya. Mewakili keluarga Anda gak? Tidak. Jadi, sebagai seorang PR, make sure, walaupun keadaan COVID-19, you punya GM, penampilan harus tetap oke punya. Apalagi yang sering kelihatan dan selalu nampak, itu adalah anak-anak Anda, anak-anak hotel. Teman sekerja Anda, karyawan di hotel. Apakah penampilannya benar, gelungannya sudah tepat, eyeshadow, lipstick sudah benar. Di masa COVID ini, apa yang harus benar? You punya masker. Warnanya sama gak? Atau belang-bonteng di mana-mana? Ada yang bunga-bunga, ada yang batik, suka-suka. Mewakili? Tidak. Kalau pakai sarung tangan, ada yang hitam, ada yang transparan, ada yang putih, gimana tuh? Nah, ini juga bagian dari Anda. You have to be involved in the decision making, bukan hanya GM. Ya, dalam hal ini. Misalnya, Anda punya hand sanitizer. Yang dipakai security, warnanya pink. Yang ditaruh di reception, warnanya hijau. Yang satu mereknya, satu ABC, yang di belakang Del Monte. Yang satunya lagi mereknya Heinz. Itu kelihatan, aduh kok hotelnya belinya satu-satu. Harus sama. Jadi, hal yang begini itu penting untuk seorang humas, seorang marketer, untuk memperhatikan hal ini. You have to be involved. Yang lain adalah verbiage. Bagaimana suatu tahapan, suatu proses, suatu SOP dijalankan dengan tepat dan benar dalam kata-kata yang disampaikan kepada si tamu. You have to be involved. You pergi ke training department. You yang train bagaimana berperilaku, cara berdiri, cara pakai baju yang benar. Itu penting loh. Kalau Anda abaikan ini, 60% dari sukses Anda ada di sana. Jadi, kalau Anda melakukan yang seperti biasa, orang-orang berpikir apa yang harus dilakukan seorang marketer atau seorang PA, itu baru 40% dari kegiatan keseluruhannya. 60% yang lain itu 30% front of the house, 30% heart of the house. Jelas ya semuanya. Selanjutnya, itu yang penting juga semua signage ya. Perkataannya seperti apa. Very important. You duduk bersama superior Anda. Kalau perlu sama GM, karena itu mewakili Anda. Dari tadi saya bilang mewakili-mewakili, memang itulah tugas Anda. Maaf, seribu maaf. Surat di kamar, GM Slatter. Kadang-kadang, GM itu banyak yang memang ahli F&B, ahli keuangan terus jadi GM, atau ahli front office jadi GM. Tapi apakah mereka ahli menulis surat? Apakah mereka ahli menulis dengan bunga-bunga? Belum tentu. Di sinilah pentingnya Anda sebagai PR, sebagai marketer, untuk membantu GM Anda. Tugas Anda itu adalah membantu GM. GM itu namanya juga general. Dia taunya secara general. Belum tentu dia tahu spesifik. Nah, Anda itu tahu spesifik. Jadi, surat di dalam kamar mengenai COVID-19, itu arahannya sebaiknya dari Anda. Ada begini, peristiwa begini, yang pertama harusnya menyampaikan kepada GM, GM, you need to write a letter. It's you. GM akan tanya, wah, nulisnya apa ya? No problem. I'll do it. Itu tugas Anda. Jadi, apa yang harus ada di sana tergantung dari perusahaan Anda, hotel Anda. Susun dengan baik. Di kamar zaman sekarang, rasanya hampir tidak ada kamar tanpa TV. Apakah Anda akan kasih message dari GM Anda di TV? Kalau GM Anda tidak sepede saya di depan TV, Anda berkali bisa mewakili. Atau you panggil, cari, salah satu di antara manager-manager di hotel, yang bukan hanya cakep dan ganteng dan cantik, tapi yang bisa bicara di depan kamera. Dengan lugas, mantap, teratur, terstruktur. Jadi, welcome message bisa lewat video di TV. Kamar. Zaman sekarang juga ada yang namanya QR Code. Dimana tamu bisa mendapatkan informasi hotel, itu hanya dengan mengklik QR Code yang ada di kamar, atau QR Code yang you sediakan di reception. Dan di sana, semua informasi mengenai COVID-19 ini, bisa Anda selenggarakan di sana. So, there are many things yang seorang PR person bisa lakukan, dan bisa kembangkan mereka punya keahlian, dan menjadi akhirnya sukses di dalam bidangnya. Nah, selanjutnya. Jadi, untuk TV, kita perlu bikin film. Nah, film ini bukan hanya untuk di TV Anda, tapi juga untuk kalau Anda punya channel YouTube, untuk ke YouTube Anda. Kalau Anda punya website, untuk ke website Anda. Jadi, dan bikin film ini murah-murah, gampang ya. Mudah, murah, gampang maksud saya. Tapi, orang kadang-kadang menganggap itu susah, dan akhirnya mereka menyewa perusahaan dari luar. And it can be costly. Sekarang, coba bayangkan. Sekarang ini, zamannya udah multitasking. Zaman dulu memang benar ya, kalau you di PR, itu you punya satu orang ahli bikin foto, satu ahli video, satu lagi ahli untuk editing, terus satu lagi yang memang ahli pergi ke pers, ke media. Zaman sekarang, no way lah. Hotel-hotel itu semua, kosnya harus turun. Apalagi di masa COVID-19. Duit hampir nggak ada kan tadi saya bilang, hotel-hotel bisa tutup. Nah, sekarang adalah zamannya multitasking. Anda sebagai PR, harus sebenarnya bisa melakukan semua itu dengan sendirinya. Taking videos, editing, dan bikin foto. Kalau bikin TikTok bisa, masa bikin foto kagak bisa? Bener nggak? Di rumah bikin TikTok. Bawa ke TikTok-nya, ke hotel. Oke? So, these are the few things that you have to do, ya. Supaya PHRI-nya kelihatan. So, this is part of my PR. Ya, PHRI. So, kayak begini, ya, you harus bisa multitasking. Ya, menghubungi media, apa. Nah, satu lagi dari tugas daripada seorang PR, Anda akan bilang, waduh, Pak, kan saya sendiri. No problem. Ada yang namanya leadership. Ada yang namanya delegating. tugas Anda sebagai PR adalah juga mendelegate kepada orang lain. You nggak bisa langsung panggil GM, bilang, bro GM, tolong saya. I need your help to delegate to other people to do things supaya hotel ini makin naik peringkatnya. Understand? Ya. So, ini yang perlu Anda lakukan. You broaden up, you lebarkan, you punya leadership. Ya. Setuju? Setuju banget. Saya kalau punya anak buah begitu, wah, senang sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah ngomong soal video, ya. Terus, kita mesti ngomong soal media. Apakah Anda sudah siap menyampaikan apa yang harus disampaikan di berbagai media? Satu adalah media pers. Ya. Apa yang Anda harus lakukan? Pasti Anda mikirnya, aduh, kalau mereka datang, what should I do? Balik cara berpikirnya. Sebelum mereka datang, saya yang datangin mereka. Ini yang kami punya. Kami mau supaya Anda menyiarkan ini. Jelas. Ya. Di sini, Anda mempromosikan sekalian memberikan PR-ing bahwa kita, melakukan hal-hal yang positif di hotel. Media yang lain, yaitu social media. Apakah Anda akan membiarkan hotel Anda begitu saja, ya? Berita yang masuk tanpa terkontrol. Jangan sampai. Anda sudah harus siap dengan foto-foto, video, TikTok, ya, yang menggambarkan hotel Anda dalam keadaan kondisi yang baik. Walaupun hotel Anda sebenarnya sudah tutup. Sebenarnya saat hotel Anda tutup, itu Anda harus melakukan lebih banyak PR-ing dan marketing. Marketingnya bukannya jualan. Mau jualan juga enggak laku zaman sekarang, ya. Tapi jualannya adalah, you jualan untuk nanti kalau misalnya, COVID-19 sudah selesai. Anda sudah siap. Anda mempersiapkan diri untuk ke arah sana. Jadi jelas ya, Bapak, Ibu, rekan sejawat semuanya. Bahwa PR-ing itu sangat luas. Bukan hanya menulis, bikin foto, kirim press release, no. Itu dari belakang, ke tengah, sampai ke depan, dan keluar daripada hotel Anda. Anda adalah wakil yang sangat penting di dalam dunia perhotel Anda. Orang melihat suatu hotel dari nilai-nilai Anda. Bayangkan ada berapa banyak hotel yang kalau kita bilang, hotel A, oh iya, si Alex tuh, hotelnya Alex kan? Mereka refernya itu ke PR managernya, atau ke marketing sales managernya mereka. Jadi, kalau Anda bisa sampai ke taraf di mana hotel yang Anda wakilkan, atau chain yang Anda wakilkan, itu disetarakan, atau dianggap adalah Anda, you're the best. Dan itu yang menjadi tujuan Anda. Satu lagi yang Anda perlu perhatikan adalah, you punya hubungan, atau you punya pekerjaan, itu tidak sebatas hanya dengan tamu. Tapi bagaimana Anda membuat PR-ing ke karyawan. bagaimana Anda menjual hotel Anda ke karyawan. Tidak langsung Anda ke karyawan, tidak. Lewat HR department Anda, lewat training department Anda. Jadi ini Anda juga harus jaga, Anda harus bentuk suatu sistem, di mana apa yang Anda tawarkan, Anda sampaikan ke luar, itu rekan-rekan, teman-teman di dalam juga mengetahui, dan mereka punya bahasa, verbiage, cara berpikir sama dengan Anda. So, you not only manage tamu-tamu Anda, tapi Anda juga memanage karyawan Anda. Bagaimana mereka punya persepsi terhadap produk dan hotel Anda. yang lain adalah bagaimana berita yang sama ini, sampai ke supplier-supplier Anda, partner Anda. Jadi pihak ketiga ya, ada satu pihak yang Anda lupa, dan ini penting sekali. Owner Anda. Jadi Anda bisa membuat hotel Anda kelihatan bagus, jelek di mata seorang owner, bukan hanya dari angka. Owner biasanya lihat angka, dapat duit nggak, menghasilkan uang nggak, profitability-nya ada nggak. Tapi banyak owner yang ingin tahu, segimana tenarnya sih hotel saya, mereka tahu nggak hotel saya ada di mana. Makanan kami yang paling enak, orang-orang tahu nggak? Dan itu kadang-kadang untuk seorang owner, lebih membanggakan daripada revenue atau profit yang dia dapat. Sekarang di masa COVID-19, saya tanya, di seluruh dunia ini, seberapa banyak ada owner hotel yang mendapatkan profit? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Mungkin cuma di seluruh dunia ini, mungkin sekarang nggak lebih dari 12%. Yang lainnya, Yungsep. So, apa yang mereka banggakan? Apa yang bisa dibanggakan oleh GM Anda atau management Anda? Image, brand, nama. Itu yang bisa dibanggakan. Dan siapa yang pegang itu? Anda. Lain kali kita belajar. Lain kali kita bicarakan lagi bagaimana kita meningkatkan image, brand, di masa COVID-19 ini. Sekian dulu, teman rekan, salam hospitality. Sampai di kelas berikutnya. Salam dari PHRI Learning Center. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.